Tadi juga dibahas sama orang-orang yang saya pikir mereka itu tidak mengerti bola ya. Mereka cuma mengerti masalah pembinaan-pembinaan. Sebetulnya banyak aspek. Saya ambil contoh, kenapa sepak bola kita di level dress route itu masih ambur-adur? Karena asprofnya tidak jalan. Kedua, terlalu banyak sekolah sepak bola di Indonesia yang asal-asalan. Harusnya asprof bisa melegitimasi sekolah-sekolah SSB ini yang memang punya kualifikasi. Pertama, mereka harus punya lapangan yang memadai. Kita selalu dibahas masalah pasing jilai karena lapangan. Ya, karena mungkin akal juga kalau punya anak kecil 10-20 orang bikin SSB sendiri dengan lapangan asal-asalat. Nah, itu kan banyak terjadi. Tapi ya, saya berharap dengan pentek kompetisi yang dipunya tadi, jadi tidak sembarangan mereka membuat SSB. Karena ya, harus diperhatikan infrastrukturnya, kemudian lisensi pelatihnya. Sekarang bayangkan, anak-anak di perdayaan, mereka mau belajar sepak bola. Tapi dari seorang pelatih yang tidak punya lisensi. Ketika tidak punya lisensi, mereka tidak punya ilmu, kan? Jadi ada seorang pelatih mengajarkan sepak bola ke anak-anak, tapi mereka tidak punya ilmu. Apa yang akan didapatkan anak kecil ini? Jadi ketika nanti dewasa, ya betul, bahwa pasingnya masih salah. Nah, itu yang memang harus dibenahi di level Usadi itu yang kedua. Dengan adanya kompetisi Usia A, dengan adanya PT kompetisi ini, itu bisa membatasi event-event IEO-IO yang menggelar sepak bola Usadi dengan asal-asalat. Tapi banyak sekali. Saya di Bandung pernah menyaksikan ada pertandingan final usia 10 tahun, itu digelar jam 1 malam. Mau dibawa kemarin sepak bola, gitu. Nah, artinya apa? Memang itu harus dibatasi. Itulah peran dari PT kompetisi yang harus ada di situ. Dengan adanya PT kompetisi, itu kan menjadi profit. Profit dari kompetisi. Oh, akhirnya mereka lakukan. Akhirnya ketika dapat profit, itu uangnya akan ke astro. Nah, ketika astro-nya sejata, kompetisinya uangnya ada. Format kompetisi tidak salah-salah. Kan selama ini, ya jangankan Usia Dini, SSB yang di daerah, elite pro aja level nasional. Seperti yang tadi dibilang, bahwa itu sepertinya hanya turnamen. Gitu. Even turnamen, ya kita pakai logika lah. Ewa usia 14, 16, 18, 20. Ini sebenarnya turnamen. Biasanya satu grup itu 4, 3 kali main. Iya kalau pemain inti, kan? Kalau pemain cadangan, dia cuma main di pertandingan terakhir, cuma mainnya 10 menit. Atau bayangkan, ada seorang pemain pengen jadi pemain nasional, tapi setahun sekali dia mainnya cuma 10 menit. Kurang jengkar banget. Iya dong, gitu. Nah, tapi di sisi lain, kenapa PSSI tidak bisa menjalankan dengan konsep 3? Mungkin balik lagi ke masalah pendanaan. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Saya swasta. Saya tidak punya figure siapapun di atas saya. Saya hanya door-to-door kepada para sponsor, bisa menghasilkan uang, bisa. Saya menggelar kompetisi amatnya dengan 6 bulan, dengan sponsor. Artinya, kalau event sekelas saya aja bisa, harusnya kalau di PSSI bisa. Kalau mereka nggak bisa, ya udah turun, saya ngantiin. Itu kasarnya kan gitu. Nah, itulah gambarannya selama. Terakhir, Kak. Kan tadi pembinaan di daerah-daerah memang akan berjalan, lebih kalau pengurus pusat itu juga benar. Tadi mengotip dari perkatan Batman, Kak. Pengurus PSSI seterah itu malah kembali. 70 persennya puluh, 30 persennya malah sepapun lah. Ya, memang betul. Ya, sekarang kalau boleh bicara jujur, kita masih, ya kalau tadi Bang Hamra, 70 persen, saya pikir enggak sih. 90 persen mungkin iya. Karena kalau boleh bicara jujur, ayolah, kasih kesempatan kepada orang-orang yang punya intik atas, ingin memajukan sepak bola, yang tidak kekauan politik. Saya tanya, kenapa Liga saya bisa on schedule? 6 bulan, 6 bulan. Kenapa Liga saya bisa jalan? Kenapa Liga saya bisa berat? Karena saya tidak punya kepentingan politik apa-apa. Saya itu, jadi sebagai seorang operator Liga, saya tidak punya kepentingan untuk yang jadi juara itu siapa. Buku silah peduli buat saya. Mau tim A, tim B, tim B yang juara, silakan-silakan. Tugas saya adalah bagaimana menjalankan kompetisi, bisa selesai, bisa sukses, bisa lancar, dan semua tim bisa happy. Itu harapannya. Jadi, nah, kalau bagaimana memang harus menyingkirkan dari unsur politik tadi. Itu yang harus paling penting. Nah, apakah kita bisa lepas satu daun, dua tahun, itu khusus enggak? Kita tetap berproses. Pertama, jangan ada orang-orang klub di esko. Itu harus. Karena kalau ada orang klub, nanti ketua umumnya jadi beban. Saya mau saksi tim ini, ternyata eskonya ini. Wah, ribet lah. Itu jauh. Makanya kalau misalkan saya dikasih kesempatan, walaupun keku-ku-ku ini cuma 1% lah. Ada yang milih juga buat saya, sukaran itu tidak jadi masalah. Tapi kalau saya jadi jujur, saya singkat semua itu. Artinya memang tidak boleh lah. Anda jangan mau hanya jadi esko, hanya untuk sebagai pajangan saja. Karena yang saya butuhkan adalah esko yang bisa kerja. Tetapi tidak punya kepentingan terhadap kompetisinya. Tidak punya kepentingan terhadap kompetisinya. Karena nonsen lah. Kalau dia mewakili klub ade esko, pasti dia punya kepentingan untuk lukun itu. Itu ketika mau disangsi, ada negosiasi, ada apa itu. Itu yang tidak benar. Jadi memang regulasinya memang harus ditegakkan dengan benar. kuncinya apa operatornya. Terang. Siap. Makasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.